Kembali bersama Bunga Mawar TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga Ronya tenang diampuni segala dosa-dosa beliau serta ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, nanti tulisnya. Sefwan memaklumkan jenazah ibunya akan dibawa ke Mahjid Putra, Putrajaya untuk disembayangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkeburan Islam Radhatul Balkit Saiba 10 Saiba Jaya. Al-Fatihah terima kasih semua atas ucapan dan doa kalian untuk ibu saya, Alhamdulillah katanya lagi. Terdahulu beliau yang kerap berkongsi mengenai keadaan ibunya memaklumkan keadaan kesehatan Al-Yarham semakin merosot akibat penyakit kanser. Al-Yarham yang berusia 93 tahun itu turut menghadapi beberapa penyakit termasuk Alzheimer dan...